Panji Sakti Jilid 9. 25. Pertunjukan yang gagal. Benar, mengapa? Wanita itu menghela nafas, serunya, siangkong, sungguh lucu kata-katamu itu. Telah kukatakan tadi, bahwa kita terpaksa pasrah nasib melihat siau kuih deculik. Kami tak mengharap kau melakukan sesuatu yang berbahaya untuk kami. Ketahuilah, bahwa sejak partai agama itu berdiri, belum pernah ada seorang yang pulang selamat waktu coba menyerbu mereka. Walaupun besar sekalipun kecintaan kami kepada anak, namun kami tak ingin kau menjadi mayat hidup yang menari tarian tengkorak. Ceng ih geleng-geleng, ujarnya, dengarkanlah sepatah kataku ini sajalah. Kongtong kau itu hanya sebuah partai agama jahat. Apa yang dikatakan ilmu gaib itu, hanyalah omong kosong belaka untuk menipu orang. Salah besar teriak wanita itu dengan ngotot, siangkong mengatakan mereka itu sebuah partai agama jahat, itu aku tak hendak membantah. Juga kau tentunya tak mau percaya segala cerita tentang ilmu gaib yang tiada buktinya itu, bukan? Aku sendiri sih belum pernah melihat, tapi beberapa orang di desa kami, pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Orang-orang itu tiada hubungannya sama sekali dengan Kongtong kau itu, jadi rasanya mereka tak perlu berbohong. Hampir. Keterangan yang mereka berikan itu, tiada berbeda satu sama lain bahwa orang Kongtong kau itu dapat memanggil hujan menurunkan angin dan menyebar kedelai menjadi serdadu. Sepintas kedengaran masuk di akal, logika, nalar, yang dikemukakan oleh si wanita dusun itu. Ceng Ih hanya galeng-galeng kepala saja. Saat itu, desa Sip Lipoh sudah tak jauh letaknya. Memandang ke atas, Ceng Ih dapatkan matahari sudah condong di sebelah barat. Tiba-tiba dia mendapat pikiran bagus. Kalau hanya dengan perkataan saja, mungkin susah untuk menyadarkan pikiran wanita itu. Paling baik harus mengunjukkan sedikit demonstrasi agar matanya terbuka. Nyonya, masih ada sepatah kata yang hendak ku katakan, entah kau dapat mempercayainya, tidak katanya sambil hentikan langkah. Katakanlah, siang kong wanita itu pun tertarik berhenti juga. Kata Ceng Ih tertawa, tetap ku katakan ilmu gaib dari kongtong kau itu bohong. Kalau kau tak percaya, aku pun bisa menggunakan ilmu gaib semacam itu, percaya tidak? Ini kalau hanya aku seorang yang percaya, apa gunanya? Kalau dapat menarik kepercayaan orang banyak, barulah. Jadi harus mengundang orang banyak untuk menontonnya, bukan tanya Ceng Ih. Wanita itu mengiakan. Baik, sekarang kau boleh lebih dulu menyaksikan aku naik ke udara mengendarai awan. Sejenak memandang ke arah suanita, cukup dengan menekankan kaki ke bumi, tubuh Ceng Ih segera melayang ke udara sampai empat tombak tingginya. Sebenarnya yang digunakan itu ialah jurusit hojong tian atau burung bangau menerobos ke langit. Tapi karena ilmunya ginkang arnat tinggi, jadi gerakannya pun mengagumkan sekali. Kalau dah meluncur turun dengan lurus, tentu tak sesuai dengan janjinya tadi ialah hendak mengendarai awan. Maka ketika berada di udara, segera dia gunakan jurus liu si suihang atau ranting pohon liu mengikut angin. Bagaikan seorang dewa turun dari langit, dia melayang perlahan-lahan turun ke bumi. Benar dua buah gerakan itu, boleh dikata setiap orang persilatan tentu dapat melakukan. Tapi untuk mencari orang yang mampu bergerak seindah gerakan Ceng Ih itu, sungguh tak mudah. Lebih-lebih yang menyaksikan demonstrasinya itu hanya seorang wanita desa yang tak mengerti ilmu silat, jadi tentunya akan heran setengah mati. Bagaimana pendapatmu dengan ilmuku mengendarai awan tadi tanya Ceng Ih? Diluar dugaan, wanita itu sungguh bandel sekali. Merenung sejenak, ia menyahut, bagus sih bagus, tapi tak begitu mengherankan. Tidak mengherankan kejut Ceng Ih bukan kepalang. Kalau yang mengatakan itu supehnya atau swatsan lojin, mungkin dia takkan begitu kaget. Paling-paling dia hanya tertawa saja. Tapi ju seru yang mengatakan itu seorang wanita desa yang tak mengerti nolpuntul ilmu silat. Ai, bohwat benar ya. Sekilas menimang, Ceng Ih mengambil kesimpulan. Pertama mungkin wanita itu sudah pernah menyaksikan ilmu mengentengi tubuh orang lain yang lebih lihai dari dia. Kedua, memang wanita itu sama sekali tak mengerti ilmu silat, jadi ibarat orang bermain him di hadapan seekor kerbau. Ditatapnya wanita itu lekat-lekat sampai beberapa jenak. Melihat si anak muda itu tak puas, dengan tersenyum getir, wanita itu memberi penjelasan, sungguh aku tak mengira bahwa si yang kong, ternyata ahli dalam ilmu silat. Tapi kalau mengatakan hal itu sebagai ilmu gaib mengendarai awan, sungguh si yang kong hendak membohongi aku seorang wanita desa. Jadi kau dulu sudah pernah menyaksikannya? Benar, ialah sejak kedatangan orang-orang kongtong kau itu kemari. Hanya saja gerakan mereka tak seindah dan setinggi loncatan si yang kong tadi. Kedok terbuka. Ceng ih tertawa kemalu-maluan, ujarnya. Tadi kau mengatakan orang kongtong kau dapat menyebar kedelai menjadi serdadu, nah, sekarang saksikan aku hendak mengujuk sedikit ilmu malah ekat menjebol pohon. Menghampiri sebuah pohon syong yang besarnya sama dengan garis tengah sebuah piring, ceng ih segera angkat tangan kanan. Dengan gerak tarik dorong dalam jurus kecunasimi, pohon itu bergontai keras. Dan cukup tiga kali dialancarkan pukulan maka pohon itu pun terjebol berikut akarnya. Ternyata kali ini, wanita itu belum pernah menyaksikan demonstrasi kekuatan yang sedemikian hebatnya. Dengan terkejut, dia berseru, hai, si yang kong ternyata memiliki tenaga yang sedemikian besarnya. Tampaknya si yang kong ini hanya seorang anak sekolahan yang lemah. Ceng ih membantah, benar, masakan seorang lemah seperti aku ini, dapat menjebol sebuah pohon besar, yang kugunakan tadi bukan tenaga, melainkan sebuah ilmu gaib malah ekat menjebol pohon. Malah ekat di mana adanya malah ekat itu? Mengapa aku belum pernah melihatnya seru wanita itu dengan tak habis herannya? Apakah matamu lamur? Ceng ih balas bertanya. Lamur? Benar, aku memang lamur. Tapi heran mengapa mata lamur dapat menyaksikan pertunjukan ilmu gaib dari Kong Tongkau? Ceng ih tertawa menyahut, itulah dia. Bukankah tadi ku katakan bahwa Kong Tongkau itu sebuah partai agama jahat? Bangsa malah ekat dan dewa, tidak sembenang orang bisa melihatnya. Tapi bukankah tadi siang kong mengatakan bahwa harus membuktikan dengan macu kepala? Ini senjata makan cuon namanya. Pertanyaan wanita itu telah membuat Ceng ih bungkam. Sejenak merenung, kembali dia mendapat pikiran. Dengan sengaja bersikap sungguh-sungguh, berkatalah dia. Tadi kau mengatakan bahwa orang Kong Tongkau itu mempunyai barisan mayat hidup yang dapat menari tarian. Tengkorak. Heran benar aku. Bangsa malah ekat kau tak dapat melihat, mengapa bisa melihat mayat hidup menari? Apakah ada manfaatnya kalau aku berdoa? Coba saja, bagaimana peruntunganmu itu? Wanita dusun itu segera meramkan mata, berdoa. Ceng ih menghampiri ke sebuah batu yang terletak di tepi jalan. Dengan daun, dibersihkan permukaan batu besar itu. Kemudian dipungutnya lima butir batu sebesar telur itik lalu dijajar menjadi sebuah lingkaran kecil. Habis itu, sembari menunjuk ke arah lingkaran batu-batu itu, dia tertawa berseru, kuharap kau dapat melihat malah ekat. Ai, cobalah lihat dia sudah datang. Menerima aliran iwekang dari jari ceng ih itu, kelima butir batu itu bergelundungan di atas permukaan batu besar. Dan sewaktu ceng ih tambahkan saluran lewekang untuk menyedotnya, maka batu-batu kecil itu segera terbang ke atas. Pada lain kejap, kembali turun ke atas permukaan batu besar lagi dan tak henti-hentinya berputar-putar. Wanita itu tetap tak melihat sesuatu malah ekat, tapi apa yang disaksikan di atas permukaan batu besar itu, membuatnya kaget terheran-heran. Masakan batu-batu kecil dapat berlincahan menari? Matanya lekat-lekat memandang tarian istimewa itu. Kini ceng ih yakin bahwa wanita itu sudah terpikat perhatiannya. Tangan dihentikan dan bertanyalah dia. Bagaimana, apakah cukup bagus tarian para malah ekat itu? Menyahut seri wanita dengan tertawa, lihat sih melihatnya tapi dasar mataku lamur, jadi apa yang kulihat itu hanyalah lima butir batu kecil saja. Nah, bagaimana anggapanmu tentang ilmu gaib yang kupertunjukkan itu? Oh, tidak salah, tidak salah. Katakan baik atau tidak, mengapa bilang tidak salah? Apakah kau hendak mengatakan bahwa ilmuku tadi tak sebagus ilmu orang kongtong? Kau tanya ceng ih dengan penasaran. Uh, itulah sebabnya makaku katakan bahwa ilmu gaib dari kongtong kau itu bohong. Sekarang kau percaya tidak? Hmm, rupanya kau masih belum 100% percaya omonganku, bukan? Berkata wanita itu dengan wajah bersungguh, siang kong, bahwa kau juga paham ilmu gaib, itu aku percaya. Tapi kalau kau mengatakan bahwa ilmu gaib orang kongtong kau itu palsu, bukan melainkan aku sendiri, pun setiap hidung tentu tak mau percaya. Ku beritahu dengan sejujurnya, bahwa ilmu kugep tadi sebenarnya bohong belaka teriak ceng ih dengan bernapsu. Ya, aku percaya omongan itu, karena sama sekali aku tak menampak malaikat dan dewa. Jadi sudah tentu bohonglah. Nah, kalau ku katakan ilmu gaib dari orang kongtong kau itu juga palsu, mengapa tak mau percaya? Taruh kata benar palsu, toh kepalsuannya itu masih jauh lebih baik dari ilmumu itu. Karena pertunjukan mereka itu, setiap orang dapat melihatnya. Ah, terserah sajalah kalau kau tak percaya, sahut si wanita. Kewalahan mengurus wanita yang tolol keras kepala itu, ceng ih geleng-gelengkan kepala. Aku tetap tak sedih percaya akhirnya berteriaklah dia dengan keras untuk melonggarkan kemengkalan hatinya. Namun dengan yakinnya, wanita itu berkata, si yang kong, terserahlah padamu. Tapi jika nantika sudah menyaksikan sendiri, barulah kau mempercayai aku si wanita dusun ini. Kebetulan, hari upacara sembahyangan bendera itu, sudah hampir tiba, tunggu sajalah nanti. Terpaksa ceng ih mengangguk. Demi dilihatnya perempuan itu hendak berjalan lagi, buru-buru dia menghadangnya. Bibi, kau menghendaki aku menolong si awakui tidak tanyanya. Juga perempuan itu dengan putus asa menyahut, turut perasaan seorang ibu terhadap anaknya, mengapa aku tak menghendaki? Tapi andai kata si yang kong memiliki ilmu kesaktian, juga orang-orang kong tong kau itu tak nanti hentikan tindakannya sewenang-wenang terhadap rakyat. Perempuan dusun itu menjudahi kata-katanya dengan isak tangis. Jika kaum kong tong kau itu dihancurkan semua, tentu mereka tak nanti menumpahkan dendam pada rakyat. Bibi, dimanakah rumahmu itu? Menuju ke arah desa Sip Lipoh, wanita itu menerangkan bahwa rumahnya itu terletak di sebelah kanan jalan rumah nomor dua. Kemudian ia menegas apakah anak muda itu benar-benar hendak berusaha menolong putrinya. Aku toh tidak meminta pembayaran, mengapa berbohong balas ceng i? Si yang kong, aku sungguh khawatir. Khawatir aku jadi mayat hidup dan menari tarian tengkorak bukan tukas ceng i? Wanita itu mengiakan. Aku tetap akan berusaha menolong si ao kui, tak usah kau khawatir terhadap diriku. Hanya saja aku hendak meminta sedikit bantuanmu, entah boleh tidak. Minta bantuan seru wanita itu dengan tekejut. Ya, sederhana dan mudah sekali. Iyalah asal sejak hari ini kau jangan menyanjung-nyanjung orang kongtong kau memiliki ilmu gap yang sungguh-sungguh hebat. Wajar sekali wanita itu menyahut, untuk melarang aku mengatakan orang kongtong kau itu tidak sakti, itu sih boleh. Tapi kalau suruh aku mengatakan kau lebih sakti dari mereka, wah, sungguh aku tak berani. Dengan kewalahan, ceng i menegaskan, baiklah, asal kau jangan lagi mempropagandakan mereka, itu sudah cukup. Tentang pujian untuk diriku, tunggu saja sehabis aku herhasil. Menolong si ao kui dan menghancurkan kaum kongtong kau itu. Dengan napas longgar, si wanita dusun mengiakan. Walaupun belum berbuat apa-apa, namun ceng i sudah merasa terhibur juga. Dia ambil putusan hendak mengunjuk lagi sebuah demonstrasi untuk membuat kaget hati perempuan itu. Bibi, tuh lihat, siapa yang datang kemari itu serunya sembari menunjuk ke arah desa. Tersipu-sipu perempuan itu berpaling dan melihat sampai beberapa saat. Serunya, siang kong, di mana ya? Mengapa tak kelihatan ada orang datang? Kiranya sewaktu perempuan itu berpaling ke belakang dan mengawasi ke arah yang ditunjuk ceng i, diam-diam anak muda itu sudah njot tubuhnya ke atas sebuah dahan pohon besar. Agar jangan dapat dilihat si wanita, dari situ dia terus menyusup ke atas dan bersembunyi di antara daunnya yang lebat. Kini dia memandang ke bawah untuk menunggu bagaimana gerak-gerik perempuan itu nanti. Karena tak mendapat penyahutan, cepat-cepat wanita itu berpaling lagi ke belakang dan Ai, siang kong, mana dia, sungguh aneh. Serunya dengan kaget. Matanya menyapu ke sekeliling tempat situ, namun tetap tak dapat melihat anak muda tadi. Dengan putus asa, barulah dia lanjutkan perjalanannya menuju ke Sip Lipoh lagi. Kala itu rembulan susut menampilkan wajahnya di angkasa. Angin malam berkesyur mengantar bau harum dari bunga-bunga yang tumbuh di sekitar hutan situ. Tak berapa lama, wanita itu pun lenyap dari pemandangan. Cheng Ih tak menduga sama sekali, bahwa perjalanannya kali itu, secara kebetulan telah kesamplokan dengan orang-orang Kong Tongkau. Perdebatan singkat dengan perempuan dusun tadi, sedikit banyak telah menambah pengertiannya terhadap kaum Kong Tongpei. Turun dari tempat persembunyiannya. Cheng Ih pun segera lanjutkan larinya menuju ke selatan. Dia merasa geli-geli mengkal, karena dalam dua hari ini dia hanya melakukan perjalanan sejauh tujuh ratusan li saja. Kalau begitu naga-naganya, entah berapa lama dia dapat mencapai lem hai nanti. Saking hendak mengejar kelambatan perjalanannya, sampai lupa da akan rasa lapar. Yang berkecamuk dalam benaknya, hanyalah berlari secepat mungkin. Di tingkah cahaja remang dari rembulan susut, tampak sesosok tubuh meluncur pesat laksana terbang. Cepat sekali dia sudah melalui kengseng dan pohong. Pada dua tempat ini, dia tak mau berhenti tapi terus menyusur sepanjang jalan. Dalam perjalanan itu, dia tak menjumpai gangguan apa-apa. Kalau kemarin malam karena dihadang hoa-hoa kongcu itu, dia sampai terlambat dalam perjalanan, adalah kini karena tak menjumpai barang seorang makhluk, dia berbalik merasa kesepian. Memang manusia itu makhluk yang aneh, sukar dituruti kemauannya. Seorang diri berlari di tengah malam itu, telah membuat pikiran ceng ih melamun. Kejadian beberapa jam yang lalu. Tadi masih segar dalam ingatannya. Teringat dia, bahwa itulah yang pertama kali dia pamerkan kepandayan pada seorang wanita tadi itu. Namun dalam gelinya itu dia masih mendendam kemengkalan. Masakan sudah ngotot dia unjuk demonstrasi, tapi si wanita dusun itu tetap tak percaya. Beberapa menit dia gunakan untuk adu lidah, tetap wanita itu mengangkat pundak. Kesimpulannya, wanita desa itu tetap memberi ulasan bahwa kepandayannya itu tetap tak dapat menyamai kelihayan orang Kong Tongkau. Benarkah begitu? Jika demikian halnya, dia tetap kalah lihai dengan mereka. Tapi sekilas teringat dia akan kata-kata yang sering jadi buah bibir pengji, yakni belum tentu. Habis kalau bukan dalam ilmu silat, tentu benar apa yang dikatakan si wanita desa tadi bahwa orang Kong Tongkau itu memang memiliki ilmu gep untuk memanggil hujan, angin dan menjulap serdadu-serdadu kedeli. Amboi, biar bagaimana tak nanti dia mau percaya akan cerita nonsense semacam itu. Sekalipun sudah menggunakan waktu beberapa jam tapi tetap gagal untuk meyakinkan seorang wanita desa, membuktikan bahwa pengaruh dan propaganda yang dilakukan oleh kaum Kong Tongkau itu benar-benar lihai sekali. Sedemikian hebat organisasi partai itu, hingga seorang ibu yang anaknya diculik masih mandah terima nasib dan mengatakan bahwa itu memang sudah suratan takdir. Tapi mengapa huj yang kau Kong Tongkasi Pahsyusu setiap setengah tahun melakukan penculikan seorang anak perawan? Kalau dia itu seorang gila paras cantik, bukankah ia memiliki Coaleng, ibu pengji, yang kini sudah menjadi istrinya lagi? Hai, jangan-jangan kaum Kong Tongkau itu tengah mengadakan peyakinan ilmu sakti yang disebut Tiat Kim Kong, si malaikat besi, atau Tong Lohon, malaikat tembaga, ialah ilmu-ilmu lindung yang tak mempan senjata tajam. Atau apakah mereka itu sedang melakukan sesuatu yang sangat rahasia? Anehnya, mengapa penculikan itu dilakukan setengah tahun sekali? Ya, mengapa tidak setiap tiga bulan atau sembilan bulan atau satu tahun saja? Mungkin karena pada setiap setengah tahun mereka mengadakan upacara sembahyangan bendera, jadi penculikan itu pun dilakukan setiap setengah tahun. Tapi mengapa bersamaan waktunya? Apa hubungannya menyembahyangi bendera dengan penculikan anak gadis itu? Hem, ini sungguh suatu teka-teki. Sebulan lagi, Kong Tongkau akan mengadakan sembahyangan besar. Ingin dia datang melihatnya untuk mengetahui bagaimana ilmu gaib mereka itu, sehingga begitu berpengaruh sampai dapat menguasai pembesar negeri dan mengelabungi metrakyat. Dan perlulah kiranya dia menyelidiki sepak terjang partai itu di dunia persilatan. Suat San Lojin dan putrinya, rasanya tentu takkan berani berbuat apa-apa terhadap partai Kong Tong, dikarenakan mereka masih memerlukan keterangan tentang diri Coaleng. Kalau dia coba-coba menggempur partai itu, satu-satunya orang yang mengeretiknya hanyalah supehnya. Orang tua itu tentu akan menasehatinya, agar dia jangan melibatkan diri dalam permusuhan dengan gerombolan yang berpengaruh besar. Tapi dia selalu ingat akan amanat Panji Sakti. Panji Sakti adalah tempat bernaung dari seluruh kaum persilatan, menegakkan keadilan membasmi kejahatan. Kong Tongkau terang adalah sebuah perkumpulan yang terlarang karena sepak terjangnya yang ganas merugikan kepentingan rakyat. Sudah selayaknya kalau dia turun tangan membereskan mereka. Demikian berbagai lamunan membayangi benaknya. Diam-diam dia tersenyum puas sendiri, suatu kepuasan yang hanya dapat dirasakan oleh seorang pewaris Panji Sakti saja. Dalam satu malam itu, Cheng Ih telah dapat menempuh perjalanan sejauh delapan ratusan li. Di sebelah muka sana adalah gunung kekongsan yang menjadi tapal batas antara provinsi Holam dan Hopak. Melintasi gunung itu, akan tibalah dia ke wilayah Hopak. Dalam pagi yang masih terbungkus dengan kabut itu, jalanan tampak masih remang-remang. Mendaki ke atas gunung, Cheng Ih terpaksa pentang mat celebar-lebar mengawasi jalan yang hampir tak kelihatan itu sembari jinjing sebelah tangan ke muka dada untuk melindungi diri. Ketika hampir memasuki sebuah hutan tiba-tiba dia mendengar suara helaan napas. Sungguh kejut Cheng Ih bukan kepalang. Dihentikan langkahnya dan mendengari dengan seksama. Tapi karena suara helaan napas itu datangnya begitu mendadak serta hanya sebentar saja, jadi tak dapat dia mencari tahu arah datangnya. Aneh, dalam hari sepagi itu masakan sudah ada orang menghela napas duka. Dari nadanya teranglah itu seorang tua. Di bawah siur angin pagi, semangat Cheng Ih dirasakan segar. 26. Kiranya dia. Saat itu kembali seng angin membawakan suara helaan napas itu. Dengan pusatkan perhatiannya dapatlah kini dia mengetahui arah datangnya. Dia ambil putusan hendak menjemuk orang itu. Tapi belum lagi dia mengayun langkah, atau kembali suara bernada tua itu terdengar. Bahkan kali ini bukan melainkan menghela napas saja, tapi bernyanyi. Duhai, jangan Anda sayangkan Kim Lohi. Duhai, jangan Anda sayangkan masa muda. Bunga laju harus diputuskan sekali. Jangan sampai bunga habis, baru memutus dahannya. Huh, itulah sebaik syair Kim Lohi. Apakah orang itu tengah dukai masa yang lampau? Biar ku tengok bagaimana keadaan orang itu. Terang dia itu seorang yang mahir ilmu sastra, entah apa yang diresahkannya itu, pikir Cheng Ih lalu menyusup masuk ke dalam hutan menuju tempat asal suara itu. Kiranya di tepi sebuah batu hijau, duduklah seorang orang tua. Di atas batu itu terdapat sisa arak dan beberapa hidangan. Rupanya sudah agak lama dia berada di situ seorang diri menikmati arak dan hidangannya itu. Ditilik keadaannya, tentulah sudah tadi tengah malam dia menggadangi rembulan dan karena tak kuat akan pengaruh arak, maka dia sampai mendengarkan luapan hatinya nanduka. Karena orang tua itu tengah duduk menghadap ke arah sana jadi tak dapat Cheng Ih melihat jelas romannya. Hanya seonggok jenggotnya yang sudah putih tampak berkibaran di samping dada. Pakaiannya berwarna abu-abu di sisinya terletak sebuah kopor rotan. Hai, pakaian dan kopor itu, rasanya dia sudah pernah melihatnya di suatu tempat. Siapakah gerangan dia? Tokoh Tian Tukian Gun? Pengah Cheng Ih menimang-nimang, kembali orang tua itu berdendang dengan nada keras. Lenggang-melenggang tiada dikejar waktu, selagi tidur jendela timur sudah memerah, seluruh alam menyambut dengan riang semu, menyongsongkan kebahagiaan kepada manusia. Menembus langit menyusup bumi hendak mencita, hasrat ingin mengetahui urusan duniawi. Sikapnya takkan puas kalau tiada berjina. Hanya putra-putri pahlawan yang berkunjung kemari. Menyanyi sampai di sini, orang tua itu berhenti. Dengan tingkah seperti orang mabuk, kedengaran dia mengingau seorang diri, menembus langit menyusup bumi. Hasrat mengetahui urusan duniawi. Bagus sih bagus, tapi siapakah yang dapat melakukan? Hanya putra-putri pahlawan yang datang kemari, bukanlah yang dimaksud ialah gunung kekongsan ini ho, ho, dalam hari sepagi begini, jika bukan seorang pemuda jantan bagaimana dapat berkunjung ke sini? Berhenti sejenak, kembali dia berkata, A.I. Jika dianggap bahwa pada waktu sepagi begini datang ke gunung kekongsan itu adalah golongan pemuda jantan, aku si tua bangka ini masuk hitungan juga. Tapi si tua yang berada di atas kepala. Orang, bukankah dapat sebagai pahlawan di atas kepala pahlawan, benar bukan? Ha, 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 ha. Tanpa bergerak, tanpa berpaling dan orang tua itu sudah dapat mengetahui akan kedatangannya, telah membuat Cheng I terkejut sekali. Oleh karena Toh sudah ketahuan, maka lebih baik dia unjuk diri sekali. Sekali ayun tubuh, dia sudah tiba di depan batu yang penuh dengan hidangan dan arak itu. Serta merta dia segera membungkukan tubuh memberi hormat. Maaf, Cheng I datang mengganggu kesenangan Lotiang. Habis memberi hormat, dia angkat tubuh mendengak ke muka dan A.I. serunya dengan terkejut. Sebaliknya Pak, tua itu malah kedengaran tertawa terloroh-loroh, serunya. Di empat penjuru Loutan, kita semua ada bersaudara. Masakan Cheng Lote sudah lupa pada saudara tua ini? Ha, 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 ha. Serambut di belah tujuh pun Cheng I tak mengira bahwa orang tua di hadapannya itu ternyata bukan lain ialah pedagang tua kawan perjalanannya tempoh hari. Ya, si pak tua yang pernah dibantunya membawakan kopornya itu. Diakah gerangan si Tian Tu Tian Gun itu? Yang berbeda, kini pak tua itu mengenakan pakaian warna kelabu. A.I., koporotan itu bukankah yang pemah di bawahnya, Cheng I, itu? Sungguh tak terduga, bahwa di dalam koporotan itu ternyata berisi arak dan makanan saja. Pak tua itu melirik ke arah Cheng I. Demi melihat anak muda itu tertegun, dia tertawa, karena siang malam menempuh perjalanan, tentulah Cheng Lote sudah lapar. Bukankah setelah memperlihatkan ilmu gaib disip lipoh, kau belum mengisi perut? Mari, marilah, lebih dahulu hendak kokomu tua ini memberi hormat dengan tiga cawan arak selaku terima kasihku atas bantuanmu ketika di ciangguan tempoh hari. Sembari berkata, pak tua itu mengambil sepasang supit yang bersih dari kopornya. Setelah diatur di atas permukaan batu, kembali dia mengeluarkan dua buah bungkusan kertas minyak dan sebotol arak wangi. Sewaktu dibuka, ternyata bungkusan itu berisi sepotong dendeng sapi dan sepotong ayam panggang. Ketika hidungnya mencium bau warak dan ayam panggang yang lezat, perut Cheng I serintak berontak, air liurnya menetes keluar. Tanpa sungkan lagi, dia segera duduk berhadapan dengan pak tua itu, menyambuti ketiga cawan pemberian arak, terus diteguknya. Dalam pada menikmati hidangan yang lezat itu, diam-diam Cheng I berpikir, kejadian disip lipoh itu, kembali tak luput dari pandangannya. Jadinya tak selama ini dia selalu membuntuti aku saja. Memikir sampai di sini, Cheng I berjengit. Kalau benar orang tua itu menguntitnya, dan pada saat itu sudah datang beberapa jam lebih dulu di situ, sungguh bukan alang kepalang ilmunya Ginkeng. Kemudian demi teringat sewaktu dalam perjalanan di Chiangguan mendengar bisikan si Tian Tu Kian Gun, dia dapatkan orang tua itu sama sekali tak memperlihatkan tanda-tanda yang mencurigakan. Menjadi kawan perjalanan, menyusupkan ilmu bisikan lewekang Coan Sip Jip Di, dan dia, Cheng I, toh sama sekali tak dapat mengetahui, benar-benar memalukan sekali. Dia yang menerima tugas menjadi pewaris panji sakti, ternyata masih dapat dikelabui mentah-mentah di depan hidungnya. Ah, betapapun asal usul tokoh Tian Tu Kian Gun itu, namun kenyataan selama ini selalu memberi bantuan kepadanya. Kini lebih baik dia gasak hidangan itu habis-habisan saja, tak perlu kuatir orang bermaksud buruk. Apalagi pada saat itu hari pun sudah terang tanah, jadi dia tak dapat melanjutkan perjalanan lagi. Memang pada saat itu, selimut halimun mulai menipis. Di ufuk timur seng roda dunia mulai pancarkan cahajanya yang gilang-gemilang. Hutan dan sumber-sumber air yang menghias salam gunung ke kongsan situ, makin indah dipandang. Pak tua yang bukan lain ialah tokoh Tian Tu Kian Gun, memandang dengan tersenyum akan kelakuansi anak muda yang makan dengan lahapnya itu sambil mengelus-elus jenggotnya yang sudah memutih. Jika arak ketemu sahabatnya, rasanya berapapun tentu masih kurang. Sekalipun Cheng Lote sendiri pernah mengatakan bahwa di empat penjuru lautan itu semua orang adalah bersaudara, tapi tentunya masih merasa bahwa tak layak mempunyai seorang koko begini tuanya, bukan kata Tian Tu Kian Gun dengan tertawa. Memang sewaktu tempoh hari Cheng Ih mengucapkan kata-kata itu, dia agak menyesal karena menampak pedagang itu sudah tua. Kini dengan diungkatnya hal itu, tentu saja dia menjadi kemalu-maluan. Untuk menutup rasa likat, dia pura-pura tak mendengarnya dan terus tak henti-hentinya memasukkan dendeng dan arak ke dalam mulutnya. Menampak sikap anak muda itu, kembali orang tua itu tertawa nyaring, serunya, Ai, jangan Lote mengira bahwa karena hari sudah siang tak dapat melanjutkan perjalanan. Lagi, ketahuilah bahwa gunung kekongsan ini amat sunyi senyap. Tempat yang kupilih ini, termasuk tempat yang paling nyelempit sekali, tak nanti ada orang yang dapat menyusup kemari. Harap kau makan dan minum seenaknya saja, jangan terburu-buru. Karena Cheng Ih masih tetap tak buka suara, kembali orang tua itu berkata, Setelah melintasi kekongsan, aku hendak belok kesucuan. Maka perjamuan sederhana di atas batu ini, kuperuntukkan selaku perpisahan, karena maaf, loko-ko tak dapat mengantar perjalanan Lote ke selatan itu. Dengan tokoh Tian Tu Kian Gun itu, baru saja Cheng Ih berkenalan, namun dia merasakan suatu ikatan yang akrab. Sewaktu mendengar kata-kata orang itu, tak urung hati Cheng Ih merasa seperti kehilangan sesuatu. Namun tak tahu dia bagaimana untuk menumpahkan perasaan hatinya itu. Dengan pancaran yang penuh arti, dia menatap orang tua itu lekat-lekat. Melihat sikap ketolol-tololan dari anak muda itu, kembali si orang tua tertawa keras, ujarnya, ku tahu kau orang Shicheng bernama Ih, pewaris dari Panji Sakti. Tahukah kau akan asal usulku? Mengapa tak kau tanyakan? Atau mungkinkah kau hendak menyebut diriku sebagai si Tian Tu Kian Gun saja? Tokoh itu menutup pertanyaannya dengan tertawa gelak-gelak. Cheng Ih seperti semut di atas kuali panas. Dia kebuakan sendiri. Memang seharusnya dia bertanya hal itu, tapi karena orang sudah mengatakan lebih dahulu, dia merasa sungkan. Akhirnya dengan pikiran kalang kabut, mulutnya terpaksa bicara, Lo Chiam Pua. Ai, kata-kata Lo Chiam Pua itu sungguh tak sedap didengar daripada Tian Tu Kian Gun. Ah, lebih baik kau tetap panggil aku koko sajalah. Sekalipun aku jauh lebih tua, tapi apa halangannya tuh kasih orang tua? Kau hendak mengeluarkan isi hatimu bukan katanya pula, tak apalah, biar ku bantumu. Lebih dahulu mengenai hidangan dan minuman itu, kita harus menikmatinya pelahan-lahan. Paling-paling kita kurang tidur sedikit, tapi hal itu tak menjadi soal bagi orang yang meyakinkan ilmu silat. Menuang pula arak ke dalam cawan ceng ih, orang tua itu mendongak mengawasi matahari pagi, kemudian melirik kepada sinak muda, katanya dengan tertawa riang, selama ini aku saja yang memborong pembicaraan, sedang kau tetap seperti patung bisu. Baiklah, kini akan ku bantu supaya kau bersemangat. Nah, begini saja, akan ku wakilkan kau mengatakan isi hatimu itu. Selama itu ceng ih menganggap dirinya tangkas dan cerdas. Tapi demi berhadapan dengan orang tua aneh itu, dia merasa dirinya seperti seekor kunang-kunang hendak mengadu pancaran sinar dengan seng rembulan. Benar-benar otaknya tumpul, mulut serasa berat. Kini orang tua itu hendak membukai si hatinya, sudah tentu dia tersipu-sipu mengiakan. Pertama, akan ku terkel lebih dahulu pandanganmu terhadap diriku. Tentu kau mengira aku ini seorang yang memiliki kepandaian sakti dan dapat mengetahui apa yang bakal terjadi. Benar tidak orang tua itu memulaikan pembicaraannya? Benar, benar. Tepat sekali seru ceng ih. Menurut pendapatan, mungkin kahal itu? Koma mengapa tak mungkin sahut ceng ih? Bahwa dalam ungkapan pertama, orang tua itu telah dapat menebak jitu kandungan hati ceng ih, telah membuatnya, orang tua, itu tertawa girang. Tapi sesaat kemudian, wajahnya berubah bersungguh, katanya, ceng lote, jika kau mempunyai anggapan demikian, bukan melainkan salah saja tapi suatu blander, kesalahan besar. Setiap insan manusia itu tentu senang kalau dirinya dipuja orang. Sampai pun aku, kok kamu yang tua bangka ini, tetap belum dapat terbebas dari sifat-sifat itu. Buktinya, aku telah mengikat persahabatan dengan orang yang jauh lebih muda dari aku. Dengan sejujurnya ku katakan, bahwa anggapanmu itu salah. Karena kata-kata orang tua itu tak mengandung suatu apa, ceng ih merasa tak puas. Melihat mimik wajah anak muda itu, kembali si orang tua tertawa dengan lepasnya. Terhadap ucapan lo koko itu, kau tak puas bukan? Baik. Kini akan ku jelaskan. Adanya kau mempunyai anggapan begitu, adalah karena jalannya seng. Kebetulan saja. Jika mengatakan aku ini lebih lihai dari kau, memang tak ku sangkal, itu, memang ada. Tapi segi-segi kelihayan itu paling banyak hanyalah berkisar pada hal urusan dunia saja. Apakah hanya dalam urusan dunia saja? Tanya ceng ih. Memang hanya begitulah. Tapi jangan sekali-kali kau meremahkan arti dari kedua kata itu. Yang dimaksud urusan dunia yakni pengalaman, riwayat ditambah dengan kumpulan darah keringat perjoangan. Kesemuanya itu tak mampu dibeli dengan uang. Tanpa menunggu si Tian Tzu Kian Gun melanjutkan kata-katanya lagi, ceng ih sudah lantas buru-buru berseru, nanti. Dulu, nanti dulu. Aku hendak mohon tanya padamu. Ketika dalam perjalanan di Cilang Guan dan dalam hati aku telah mengambil putusan hendak melakukan perjalanan pada malam hari, lalu tiba-tiba kau membocorkan isi hatiku itu, apakah hal itu juga termasuk urusan dunia? Sudah tentu, Ya, ketika di hotel di tepi penyeberangan Hang Ho, kau menyusupkan surat suruh aku berhati-hati terhadap Hoa Hoa Kong Chu, apakah urusan dunia juga? Juga begitu. Di gelanggang kuburan kau memberi petunjuk akan Itchow Sem Si, satu jurus tiga gerakan, kemudian meninggalkan tiga butir pil. Masakan terhadap urusan dunia kau begitu amat yakinnya. Itu pun yang dibilang urusan dunia sahut si orang tua dengan tetap. Baik, jika demikian, aku bersedia mendengari dengan hikmat kata Cheng Ih. Setelah mengajukan tiga pertanyaan itu, perasaan hatinya serasa longgar. Diteguknya cawan arak, memotes sepotong ayam panggang lalu dimasukkan ke dalam mulut. Pikirnya, Hem, kau bersi tegang leher hendak membela dalilmu urusan dunia. Juga orang tua itu lebih dahulu mengeringkan cawannya, baru tertawa berkata, Cheng Lote, jangan terburu bergirang dulu. Aku hendak mengajukan sebuah pertanyaan padamu lebih dulu. Menelan daging ayam panggang ke dalam mulut, dengan heran Cheng Ih bertanya, pertanyaan apa? Si orang tua berkata dengan tertawa, seseorang yang tengah kalut pikirannya atau sedang bermimpi, tentu tanpa disadari dapat mengatakan apa yang terkandung dalam hatinya. Inilah yang dibilang hati tergetar, perasaan memberi reaksi, benar tidak? Uuu, hal begitu mungkin bisa baru berkata. Sampai di sini, tiba-tiba Cheng Ih berganti nada terkejut, kau artikan, percakapan dalam perjalanan keciangguan itu, telah membocorkan rahasia hatiku kah? Jenggot tokoh Tian Tu Tian Gun bergontai, sahutnya sambil tersenyum, benar, kau sendirilah yang meluncurkan kata-kata isi hatimu itu. Nah, pertanyaanmu yang kesatu, sudah terjawab. Dengan wajah terkesiap, Cheng Ih menganggukan kepala. Si orang tua batuk-batuk sebentar, lalu melanjutkan penjelasannya, Lote, tahukah kau sejak dari mana aku dan Hoa Hoa, Kong Cu menguntitmu. Sekeluar nja dari Tong Kuan, benar tidak? Salah. Habis, dari mana saja tanya Cheng Ih dengan penuh keheranan. Sejak di Tai Tong Hu. Di Tai Tong Hu saking kejutnya Cheng Ih sampai berteriak keras. Tian Tu Tian Gun mengangguk-angguk, ujarnya, benar, memang sejak dari Tai Tong Hu. Adalah karena kalian boncengan berdua dengan bakal istri, jadi sampai lupa daratan tak mengacuhkan orang-orang seperjalanan lainnya. Merah padamlah selebar muka Cheng Ih. Bergegas-gegas dia menutupinya dengan sebuah pertanyaan, karena mempunyai seekor kuda sakti, dapatlah Hoa Hoa Kong Cu mengejar kuda Sechu Hoa kami. Tapi kau, lo koko, dengan apa kau berjalan itu? Mengapa Hoa Hoa Kong Cu tak mengetahui dirimu? Tokoh Tian Tu Tian Gun itu menghadap Seng Matahari pagi lalu tertawa gelak-gelak, ujarnya, aku si swatni aku aisyu, kalau terhadap seorang anak muda seperti Hoa Hoa Kong Cu saja tak dapat mengatasi, sia-sialah aku hidup sampai tahun 1960-an tahun ini. Kemudian dengan memberi surat peringatan padamu itu, Cheng Lote apakah berarti aku tak mencampuri urusan dunia? Seperti orang tersadar dari mimpinya, kini pecahlah mulut Cheng Ih dengan tertawa nyaring, oh, kiranya lo koko ini ialah swatni aku aisyu. Bukan saja aku merasa beruntung telah dapat bertemu muka pun memang sudah lama aku sangat mengagumi nama lo koko itu. Uh, banyak bicara tentu kelepasan mulut gerut tuh. Orang tua yang bukan lain ialah swatni aku aisyu atau si orang kurus aneh dari puncak gunung salju. Tadi lo koko mengatakan Hoa Hoa Kong Cu itu bangsa tak ternama. Tapi menurut anggapanku, hal itu agak kurang tepat, kata Cheng Ih pula. Swatni aku aisyu tertawa lebar, Jadi menurut pendapatmu dia itu termasuk golongan kochiu kelas 1, dan memiliki kesaktian yang hebat, bukan? Sekurang-kurangnya tentu lebih lihai dari aku si Cheng Ih ini sahut Cheng Ih. Lote, kembali kau keliru lagi. Inilah pertanyaan ketiga yang kau kemukakan, nah biar ku terangkan sekarang. Ketika bertempur di kuburan pesat itu hampir saja kau menderita kekalahan. Tahukah kau, di mana letak kelemahanmu itu? Kiranya hal itu sudah terang gamblang, kepandai aku tak memadai lawan. Keliru. Salah besar. Memang telah ku duga kau mempunyai perasaan begitu, maka sengaja ku tunggumu di gunung kekongsan sini untuk memberi koreksi. Astaga aku salah lagi? Apakah kesaktiannya untuk menghapus tenaga pukulannya itu palsu belaka? Apakah hal itu juga hanya semacam ilmu gap saja? Aneh. Menuding pada Cheng Ih, berkatalah Swatnia Khoaisiu. Lote, lebih baik jangan meragukan dulu, setelah ku jelaskan, tentu kau akan mengerti. Kekalahanmu dalam pertandingan itu, ialah terletak pada mental, pikiran, bukan karena kalah kepandayan, percaya tidak? Sukar dipercaya. Baik, coba jawablah. Pada permulaan bertempur bukankah dia mengajukan tiga buah kere bertanding ginkeng atau senjata rahasia atau pukulan, dan mempersilahkan kau memilihnya, bukan? Benar. Kalau kau pilih yang kesatu atau kedua, tahukah kau bagaimana kesudahannya? Bukankah Hoa Hoa Kongcu telah memperhitungkan bahwa aku tentu tak berani memilih yang dua itu? Cheng Ih balas bertanya. Ha, ha, Tepat sekali. Jika kau sungguh memilih yang dua itu, dia tentu cep kelakep, bungkam, dan terus ngacir. Tapi nyatanya dia akan dapat menghapuskan tenaga dua buah pukulanku itu. Bagaimana jelasnya? Kembali dia meneguk cawannya, kemudian dengan tenang berkata, untuk itulah makanya aku menunggumu di sini. Renungkanlah dahulu, apa sebabnya dia begitu baik hati mandah menerima tiga buah pukulanmu, masakan di dunia itu terdapat hal yang begitu murah? Benarlah. Aku sendiri pun bingung memikirkan. Ketahuilah, dia memang mempunyai alasan untuk tak menyerang, karena begitu mengeluarkan pukulan tentu akan mendapat malu. Sungguhkah itu Cheng Ih menegas dengan kejutnya. Ayah dari Hoa Hoa Kong Chu itu bernama Bu San Hai Chu. Beberapa tahun yang lalu dia berhasil menemukan sebuah kitab pusaka Bu Siang Sin Kong. Keistimewaan dari luwekang istimewa Bu Siang Sin Kong itu ialah dapat memunahkan tenaga pukulan luwekang keras. Tapi Bu Siang Sin Kong itu tak dapat digunakan untuk melukai musuh. Sungguh licin sekali Hoa Hoa Kong Chu itu. Dengan cerdiknya dia dapat menyelomoti kau, sehingga hampir saja kau masuk ke dalam perangkapnya. Apabila aku tak lekas-lekas memberi kisikan bagaimana kau harus melancarkan pukulan terakhir itu, mudahlah dibayangkan bahwa kau tentu akan tergelincir. Ai, sungguh berbahaya seru Cheng Ih, lalu bertanya pula. Adakah Bu San Hai Chu itu tiada mempunyai kepandayan apa-apa lagi? Ada sih ada, tapi biasa saja. Coba pikirkan, ayahnya saja begitu, masakan Hoa Hoa Kong Chu dapat menandingi kau dalam adu ginkeng atau senjata rahasia. Dalam hal memperhitungkan keadaan orang, memang Hoa Hoa Kong Chu menang dari kau, sehinggakah seperti kerbau dituntun saja. Oh 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 oh. Luka yang diderita Hoa Hoa Kong Chu tidak ringan. Benar setelah makan pilku itu, untuk sementara waktu jiwanya tertolong, tapi sedikit kepandayan yang dimilikinya itu tentu punah sama sekali. Swatnia Ko Aisyu menutup keterangannya. Seperti terlepas dari tindihan batu besar, perasaan Cheng Ih serasa longgar sekali. Serta merta dia menuangkan arak ke dalam cawan Swatnia Ko Aisyu, setelah saling memberi toast, beradu cawan, dia bertanya pula, lo koko, menurut pendapatmu apakah busan haicu itu akan menuntut balas untuk puteranya? Hal itu sukar dipastikan. Hanya saja, kalau kau berkelana di dunia persilatan, waspadalah selalu. Dunia persilatan itu penuh aneka pergolakan, penuh apelbagai tipu muslihat. Dengan penyahutan itu, tahulah Cheng Ih bahwa Swatnia Ko Aisyu sudah bermaksud hendak melanjutkan perjalanan. Lagi. Cheng Ih tak mau mensiasiakan kesempatan dan buru-buru bertanya, lo koko, aku masih ingin bertanya lagi. Oh, bukankah perihal Kong Tong Pai? Benar, mengapa mereka mengganti Pai, partai persilatan, menjadi kau, partai agama? Kemungkinan etiket kau itu lebih dapat menarik perhatian orang daripada Pai Sahut yang ditanya. Bertanya pula Cheng Ih, Kong Tong kau dapat menggunakan ilmu gaib memanggil langin mendatangkan hujan, menyebar kedelai berubah menjadi serdadu dan membuat mayat hidup dapat menarik, apakah lo koko percaya? Kau sendiri percaya tidak balas? Bertanya Swatnia Khoaisiu aku tak percaya sama sekali, dan kau. Aku percaya Sahut Swatnia Khoaisiu. Jawaban Swatnia Khoaisiu itu sungguh di luar dogaan Cheng Ih. Dengan kelabakan, dia cepat menegas, jadi kau benar percaya mereka mempunyai ilmu gaib semacam itu. Telah ku katakan tadi, bahwa dalam dunia persilatan itu penuh beraneka keandahan dan tipu muslihat. Telah ku ketahui bahwa omongan semacam itu terang tak mungkin, tapi memang aku hendak percaya bahwa hal itu mungkin. Dengan begitu kau nanti takkan menjadi heran terhadap sesuatu yang terjadi di luar persangkaan. Di dalam hal yang mustahil, kita dapat menggali ketidakmustahilannya. Walaupun penjelasan Swatnia Khoaisiu itu dapat diterima dalam Cheng Li, Nalar, namun tetap tak memuaskan hati Cheng Ih. Sambil menggeleng kepala, dia tertawa berkata, tidak percaya. Biar bagaimana aku tak dapat disuruh menelannya mentah-mentah saja. Swatnia Khoaisiu cukup memahami perangai anak muda itu, ujarnya dengan tersenyum, adalah karena kau sudah a priori, menolak, sebelumnya, maka kau sudah hamburkan waktu berjam-jam dalam usaha yang tak berhasil untuk meyakinkan seorang perempuan desa. Inilah yang menjadi sebabnya. Kalau begitu, loko kau percaya segala ilmu gaib nonsense dari kongtong kau itu? Kata-kataku tadi bukan seharusnya ditafsirkan begitu. Aku bukannya memegang prinsip percaya secara membabi buta, tapi aku pendirian di dalam hal yang tak masuk akal, kita gali isinya. Harap kau jangan salah paham. Lokoko, apakah kau setuju kalau aku menyaksikan upacara sembahyangan bendera dari kongtong kau itu? Tanya Ceng I. Swatnia Khoaisiu menghapus senyum dengan nada bersungguh, untuk mencari isi kenalaran itu, sudah tentu aku setuju kau sesekali menempuh bahaya. Hanya saja, kali ini kalau kau sudah lewat di pintu mereka dan tak masuk ke dalamnya, baru kuanggap kau benar-benar cerdik. 27. Jangan lengah menjaga orang. Apakah hal itu berbahaya sekali? Beritanya Ceng I. Memang sungguh berbahaya, karena kau tak mengetahui bagaimana pribadi Lian Hoa Kaucu itu. Kelak pabila Tianlem Ting Simu menyertai, itu tentu berlainan halnya. Betapa panjang lebar keteranganku ini, akhirnya toh kembali pada apa yang ku kemukakan di muka tadi. Itu tidak termasuk ilmu kepandaian silat tapi tergolong dalam urusan dunia. Ceng I segera membantu mengemasi cawan dan alat-alat makan. Setelah siap, mereka berdua lalu turun dari kehangsan. Rupanya Ceng I merasa gembira sekali bercakap-cakap dengan tokoh aneh itu. Bercakap beberapa jam, rasanya melebih belajar buku beberapa tahun. Loh koko, kau sungguh baik sekali katanya. Ai, jangan keliwat memuji kata Swatniya Kauaisiu. Ceng Lote, percaya tidak kawakan hukum karma sebab dan akibat? Ah, sari pelajaran Buddha itu sungguh dalam sekali. Sampai pun kulitnya saja, aku tak berani coba-coba memberi tafsiran sahut Ceng I. Mengusap jenggotnya yang putih panjang, Swatniya Kauaisiu tertawa, aku pun tak berani sembarangan mengungkap. Hanya saja aku percaya ada sebab tentu ada akibat. Berbicara tentang hukum sebab akibat itu, kalau sewaktu di Ciyang Guan kau tak menawarkan diri membawakan koporku, tentu aku tak nanti mengetahui bahwa perangainmu itu murni. Dan aku pun tentu terlepas dari banyak kerepotan, hingga tak sampai perlu kesucuan. Ceng I tertegun hentikan langkah. Kau maksudkan, karena aku maka lo koko kesu. Cuan, mengapa tidak? Akulah yang menyuruhmu melukai orang, padahal telah ku ketahui bahwa kau hendak buru-buru menuju ke Lemhe. Masakan aku tega begitu saja membiarkan Hoa Hoa Kongcu menempuh perjalanan jauh dengan membawa luka berat. Apakah aku tak secara bersembunyi merawatnya? Amboi, sungguh hebat sekali perhitungan lo koko itu. A'i, jangan terlalu memuji, aku memang gemar menolong dendamu dengan busan haicu, barulah hatiku lega kata suatnya ko aisyu. Sebenarnya aku bermaksud ke Lemhe melihat ramai-ramai, tapi pihakmu sudah cukup orangnya apalagi semuanya lebih lihai dari aku. A'i, benar jumlahnya mencukupi, tapi kalau dikatakan setiap orang itu lebih lihai dari lo koko, itulah tidak benar tukas ceng ih. Boang San Cu, Suat San Lo Jin, Tian Leng Ping Siu, adalah tokoh-tokoh yang terkemuka dalam zaman ini. Ditambah pula dengan kau ceng ih, ha, kini teringat aku. Si baju putih, yang telah mendahului perjalanan kita itu, bukankah kawanmu wanita? Hai, apakah lo koko jelas kalau dianya seru ceng ih dengan kaget, tapi pada lain saat dia tenang kembali, katanya. Rasanya tak mungkin kalau dia, karena dia tengah menuju ke Suat San. Kini tertawalah Suat Nia Kho Aisyu, aku pun sudah tahu kalau ia pergi ke Suat San itu. Tapi si baju putih itu benar-benar mirip dengannya. Ilmunya mengentengi tubuh luar biasa cepatnya, dalam sekejap saja ia sudah dapat mengejar aku. Terang kulihat ia itu seorang wanita dan mengenakan pakaian serba putih. Memang sewaktu berada di kota Pesetin, ceng ih pun pernah melihat bayangan putih itu. Dia pun mempunyai perasaan serupa dengan yang dikatakan Suat Nia Kho Aisyu itu. Begitu tangkasil mungkin keng si baju putih itu, hingga dia tak dapat melihatnya jelas. Loh koko, telah berapa lama kiranya Boang San Chu tadi lalu di sini kata ceng ih selang berapa jenak kemudian. Lebih dari sejam lamanya, barangkali sukar untuk mengejarnya kata Suat Nia Kho Aisyu. Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka sudah turun dari gunung ke Kongsan. Suat Nia Kho Aisyu ajak ceng ih singgah dulu di desa Tengkong karena dia perlu membeli kuda untuk mengejar perjalanan Hoa Hoa Kongcu. Ceng ih menanyakan apakah setelah urusan disucuan selesai, tokoh itu akan terus pulang ke Suat Nia. Ada apa sih tanya Suat Nia Kho Aisyu? Setelah masalah lam hei selesai, aku berhasrat untuk mengunjungi Suat Nia San, tapi ku khawatir tentu mengganggu ketenteraman seorang ko jin agung seperti lo koko ini. Ha, ha, rupanya kau telah ketularan gaya si Hoa Hoa Kongcu, ialah hendak mengilih hati orang. Ha, ha, terima kasih atas budi kecintaanmu itu. Inilah yang dikata kalau berjodoh sekalipun. Ribuan li tentu berjumpa, tapi jika tak berjodoh meskipun berhadapan juga tak berakal bertemu. Turut pendapatku, kita masih mempunyai rejeki untuk bertemu lagi. Habis berkata, Suat Nia Kho Aisyu tertawa panjang, tapi pada lain kilas dia teringat sesuatu. Tangannya merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah benda, katanya, Si Ho Chu, kau hendak minta apa saja itu? Loh koko, urusan dunia terlalu sulit, aku tak berani mencita-citakan sesuatu yang tidak-tidak. Kita bertaruh saja, bagaimana? Bagus, bagus, habis kulak, beli, lalu dijual. Kau hendak menggunakan permainan Hoa Hoa Kongcu menimpa kepalaku. Bagus, bagus, katakanlah. Begini, biarlah ku tebak benda yang berada di dalam tanganmu. Itu. Kalau menebak tepat, berikanlah benda itu kepadaku. Kalau salah, akan ku haturkan tiga kati arak dan lima kati daging. Bagaimana? Seorang lelaki mana dapat dipikat dengan barang makanan? Kau kira aku mudah kau selomoti, ya? A.I., dalam menebak, kalah menang bukan soal. Nah, biar. Sekarang ku tebaknya. Suatnya ku Aisyu kebutkan tangan mencekak pinggang, katanya dengan tertawa, ternyata kau belum lulus dan masih perlu belajar beberapa tahun lagi kepada Hoa Hoa Kongcu. Tapi aku lebih tampan dari kau, tak usah kau susah-susah menebak, aku sudah mengetahui apa pikiranmu itu. Ho, nih ku berikan padamulah. Dalam tangan yang disodorkan suatnya ku Aisyu itu ternyata berisi sebuah botol kecil dari Kumala. Di atas kertas yang menempel pada botol kecil itu tertera tiga buah huruf yang berbunyi syok bengtan atau pil penyambung nyawa. Memang tepat seperti yang dikatakan suatnya ku Aisyu itu. Yang dikehendaki hati Cheng Ih, ialah pil mujijat syok bengtan itu. Tapi karena isi hatinya telah diduga orang, dia malahan merasa tak enak. Diam-diam dia bersyukur, yang berhadapan itu seorang sahabat, kalau musuh, wah tentu amat berbahaya. Setelah menerimakan botol kemala ke dalam tangan Cheng Ih tokoh dari swatnya itu tertawa lagi, Cheng Lote terlalu jujur, tak mau meniru perbuatan orang. Orang kuno memberi petunjuk sekalipun tak boleh mengandung hati untuk mencelakai orang, tapi jangan meninggalkan kewaspadaan untuk menjaga orang. Tak usah kau ke swatnya mencari padaku, karena lebih mudah kalau aku yang mencarimu. Nah, selamat jalan. Terhadap pribadi tokoh dari gunung swatnya itu, sungguh-sungguh tak tahu Cheng Ih untuk mengatakan perasaan hatinya. Mengindahkan ataukah rasa sayang? Setiap kata dan tingkah tokoh itu selalu berkesan dalam lubuk hatinya. Sebenarnya masih merasa kurang saja dia, tapi karena orang sudah mengucapkan kata perpisahan, dia merasa berat sekali hatinya. Kelak apabila berjumpa lagi, apakah aku masih harus membahasakan lo koko atau swatnya koai hiap atau tian tukian gun? Tertawalah swatnya koai hiap sahutnya, apa halangannya dengan sebutan lo koko itu? Itu atas kemauanku sendiri, orang lain masakan mengurusi. Sebenarnya ku rasa empat kata tian tukian gun, lebih sedap didengar dari swatnya koai hiap. Sampai bertemu lagi. Dengan ucapan itu, sambil menjinjing kopor rotannya, dengan beberapa loncatan, menghilanglah sudah tokoh aneh itu dari pemandangan. Cheng Ih terlongong-longong memandang orang tua yang muncul perginya selalu secara mendadak itu. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Dengan hati hampa, dia ayunkan langkah menuju ke kota Tonghong. Setelah mengasuh sehari, malamnya dia lanjutkan pula perjalanannya menuju ke selatan. Makin masuk ke daerah selatan, hawanya makin berlainan, jauh berbeda dengan iklim daerah Kuan Gwa yang bersalju itu. Melalui O'ulam lalu ke Kuitang. Cheng Ih tetap menempuh kera yang sama, siang mengasuh malam berjalan. Setiap harinya dia harus menempuh delapan ratusan li. Kemudian setelah sehari semalam naik perahu melayari selat lengciu, akhirnya tibalah dia di kota Hei Go. Kota itu merupakan kota dagang yang besar di daerah Lemhe. Pantainya penuh berhias dengan lampu dari perahu-perahu nelayan. Cheng Ih mencari sebuah penginapan. Diam-diam dia merasa heran mengapa selama tiba di kota bandar situ, dia tak menampak bayangan pengji. Akhirnya dia mengambil putusan, malam nanti hanya akan pesiar dulu melihat-lihat keadaan kota, sekalian untuk mencari tahu di mana tempat menginapnya boang sancu dan rombongannya. Sehabis makan malam, dia segera keluar melihat-lihat kota. Ternyata kehidupan malam di kota situ, amat ramai sekali. Kedai minum dan rumah-rumah makan penuh sesak dengan tetamu-tetamu. Suatu hal yang membuat heran Cheng Ih, ialah kota itu banyak terdapat orang-orang persilatan. Ada yang berpakaian jubah, ada yang berdan dan ringkas, mereka mencampurkan diri ke dalam rombongan orang yang berbondong-bondong, di jalanan. Sikapnya seperti hendak mendengar-dengar dan mencari-cari sesuatu. Apakah keadaanku ini telah diketahui, atau karena rombongan boang sancu itu maka pihak lemhepi lalu berjaga-jaga? Kalau benar begitu, ah, rencanaku untuk menyelundup secara diam-diam, tentu akan gagal pikirnya. Sembari berjalan, tak putus-putusnya Cheng Ih memasang metu ke arah orang yang sikapnya mencurigakan itu. Sejak mendapat kuliah dari Swatnia Koai Hiap kini Cheng Ih makin terbuka lebar matanya. Jangan lengah menjaga orang, demikian selalu dia teringat akan petuah tokoh itu. Dengan sikap wajar, dia berjalan, namun metu dan telinganya selalu dipasang. Tapi untuk kekagetannya, makin lama dia makin merasa ada sesuatu yang kurang beres. Setiap rumah makan, kedai minum dan hotel, tentu terdapat beberapa orang yang bersikap aneh. Mereka berdiri di muka pintu, sembari pasang ngomong sembari mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba dari arah muka tampak ada serombongan orang berduyun datang. Berisik dan kacau sekali keadaan mereka itu. Cheng Ih terpaksa menyingkir ke tinggir. Ketika mengawasi, ternyata di dalam rombongan itu terdapat empat orang paderi yang berjubah merah dengan berjalan terhujung huyung di tengah jalan, seperti orang yang mabuk. Bukankah mereka itu rombongan keempat cuncia? Turut gelagatnya, mereka itu memang sengaja menampakkan diri diam-diam Cheng Ih terkejut demi melihat keempat paderi itu. Dalam dia berpikir begitu, keempat cuncia itu sudah menuju ke tepi pelabuhan. Cheng Ih segera campurkan diri dalam rombongan orang-orang itu menuju ke sana. Ai, di tepi laut situ ternyata ramai sekali. Lima buah perahu besar berjajar-jajar, di tengah-tengahnya terdapat perahu mewah yang biasanya dipakai boang sancu. Lampunya yang terang-benderang, membuat tubuh perahu-perahu itu seperti di siang hari. Suara seruling, him dan lain-lain alat tetap buhan, melengking sahut-menyaut. Di buritan dan haluan perahu, semua dijaga oleh pengawal-pengawal yang tegar. Hem, segala keangkeran yang terdapat di Xiaonggo Taisan, semuanya didatangkan ke Lemhe. Begitu tiba di tepi laut, keempat cuncia itu segera naik ke atas perahu. Sampai di situ barulah rombongan orang-orang itu sama bubaran. Oleh karena tak leluasa kalau sampai ke pergokanak buah boang sancu, Cheng Ih pun segera pulang ke hotelnya. Ho, kiranya boang sancu mengerahkan seluruh anak buahnya, maka tak mengherankanlah kalau jejaknya segera ketahuan oleh pihak Lemhe. Makanya mereka segera menyebar metu-metu uteka menyelidiki kata Cheng Ih seorang diri. Ini kebenaran sekali bagiku. Selagi mereka tumpahkan perhatian pada rombongan boang sancu, dapatlah malam ini aku menyelundup ke markas mereka. Melihat persiapan itu, Cheng Ih menduga kalau boang sancu secara terang-terangan akan mengadakan konfrontasi dengan pihak Lemhe. Buru-buru dia kembali ke hotel. Diputuskan, selagi pihak Lemhe pusatkan perhatian kepada pihak boang, malam nanti dia akan menyelundup masuk untuk membebaskan Tan Hi Kong Chu. Tiba di hotelnya, Cheng Ih terus langsung menuju ke kamar. Oleh karena kamarnya gelap, jadi dia segera menyulut korek. Tapi baru hendak disulutkan ke arah lampu, tiba-tiba ada serangkum angin halus meniup api itu padam. Di dalam kamar tertutup rapat, tak mungkin angin masuk. Jadi yang meniup tadi terang bukan angin biasa. Dalam kejutnya, Cheng Ih menyurut mundur. Cheng Ih yang selalu waspada itu, segera enjot tubuhnya ke muka kamar. Di sulutnya pula sebatang korek dan astaga. Siapakah gerangan yang duduk di dalam kamar itu? Begitu. Keras hati Cheng Ih bergoncang, hingga beberapa jenak dia terlongong-longong. Dari dalam kamar yang remang-remang cahayanya itu, tiba-tiba terdengar lengking ketawa. Mengapa berdiri seperti patung di luar? Di kamar sini gelap. Seperti setan, lo menyusul sebuah nada tinggi berseru. Seperti tersedot magnet, Cheng Ih menerobos masuk dan memeluk tubuh orang itu erat-erat. Siapakah gerangan dia? Tak lain tak bukan ialah Tan Hi Kong Chu. Cheng Ih melepaskan rindu dendamnya dengan cumbuan yang mesra. Lamanian kedua kekasih itu kelelap dalam lautan asmara, sampai akhirnya setelah berhasil melepaskan diri dari pelukan Cheng Ih, Tan Hi lalu menyulut lampu. Ayuh, kita makan dulu. Cici Peng mengatakan, tak usah menunggunya. Cheng Ih seperti diguyur dengan air dingin. Serentak dia loncat berdiri dan berkata dengan terbata-bata, jadi kau adik. Peng, yang membawa kemari? Dia sekarang di mana? Sikap Cheng Ih itu, sudah diduga lebih dahulu oleh Tan Hi. Tenang-tenang saja nona itu menyahut, mengapa begitu ngotot. Kan lebih baik sambil makan sambil bercerita bukan? Cheng Ih masih seperti bermimpi. Serambut di belah tujuh pun dia tak percaya Peng Ji bisa berbuat begitu. Dipandangnya Tan Hi Kong Chu lekat-lekat. Mengapa memandang orang begitu macam? Apa wajahku? Tumbuh bunga Tan Hi menegurnya dengan likat. Sudah lama tak berjumpa, Aku seperti bermimpi. Cheng Ih tertawa. Tan Hi tertawa juga, serunya, memang penghidupan itu, seperti impian. Aku pun mempunyai perasaan begitu. Kini ayahku hendak menempur Lem Hei, apakah aku harus munculkan diri? Ai, repot ini. Cheng Ih pun tak tahu bagaimana harus menjawab. Mengusulkan Tan Hi bersembunyi saja kah? Ah, rasanya terlalu ingat pada kepentingan diri sendiri saja. Boang dan Tan Hi adalah ayah dan anak. Sebaliknya kalau mengusulkan nona itu munculkan diri pun salah. Boang tetap berwatak keras. Setelah pertempuran selesai, tentu dia akan membawa pulang puterinya ke Xiaonggo Taisan lagi. Dengan demikian, bukankah dia, Cheng Ih, akan menggigit jari pula? Ah, sulit. Tan Hi mengetahui kesukaran Cheng Ih. Dia simpangkan pembicaraan, ujarnya, lebih baik tunggu saja bagaimana Cici Peng nanti memutuskan. Ai, sejak dari Tai Guan Hou, kita sudah berpisah hampir dua bulan. Untuk jerih payahmu mondar mandir kian kemari, hendak ku haturkan secawan arak tanda terima kasihku. Cheng Ih cepat meneguk habis harak pemberian kekasihnya itu, lalu menanyakan beradanya Peng Ji dan bagaimana Nona itu dapat membebaskan Tang Hi. Cici Peng datang kemarin hari. Selagi orang tak bersiaga, ia menyelundup kenggol Cisan dan membebaskan aku. Sehari tadi kita tunggu kedatanganmu di sini, sekalian menjaga diri kalau-kalau Lam He Jilo melakukan pengejaran. Kemudian setelah rombongan ayahku tiba, barulah kita masuk ke hotel ini. Berhenti sejenak, ia melanjutkan pula, Cici Peng memperlakukan aku dengan baik sekali. Katanya dia hendak membuat kau terkejut besar. Tapi, Ai, tadi kau terkejut tidak? Aku sepertinya tak melihat jelas. Apa? Kau tak tahu tadi seru Cheng Ih sembari melangkah maju. Sungguh aku tak tahu Ai, tadi kau kasar sekali dengan wajah kemerah-merahan Tan Hi melirik ke arah anak muda itu. Bertabur warna merah jambu, Tan Hi makin cantik tampaknya. Kalau pengjah ibarat sekuntum bunga teratai yang suci bersih, adalah Tan Hi laksana bunga botan yang cantik agung. Pikiran Cheng Ih jauh melayang-layang. Selagi orang-orang Lam He pusatkan perhatian kepada rombongan ayah, Cici Peng kembali menyelundup kenggol Cisan untuk menyelidiki keadaan mamanya, menerangkan Tan Hi. Kembali Cheng Ih seperti terpagut tular. Jadi seorang diri dia menerjang usahanya? Ayuh, kita lekas menyusulnya selu Cheng Ih tergopoh-gopoh. Tan Hi hanya tertawa tenang, ujarnya, memang penglihatan Cici Peng itu tajam sekali. Dia bilang, kau ini berwatak terburu-buru seperti kera. Dengarkan, tadi Cici Peng pesan Wanti-Wanti supaya kau menunggu saja di sini. Dengan kepandaian yang dimiliki, dia dapat leluasa masuk keluar ke markas Lam He, apalagi bala bantuan dari Swatsan, akan segera tiba di sini. Cheng Ih kagum atas kelihayaan Nona dari gunung salju itu. Dalam ilmu Gin Kang, dia mengaku kalah dengan Nona itu. Lebih baik dia mengindahkan pesan Nona itu saja. Namun waktu mendengar keterangan terakhir dari Tan Hi, dia terperanjat heran, tanyanya, rombongan Swatsan akan kemari? Kan adik Peng tak mampir ke sana, masakan mereka mengetahui urusan ini? Apa kau yakin dia tak ke sana? Tan Hi balas bertanya. Cheng Ih pentang matanya lebar-lebar menatap Tan Hi. Kiranya hanya setan yang percaya kalau dia mampir ke Swatsan kalian hendak mempermainkan aku, ya? Hi, kalau tak bicara terus terang hem. Tiba-tiba tangan si Nona yang masih dipegangnya itu, segera dipijat keras-keras. Saking sakitnya, Tan Hi sampai menjerit. Ya, ya, aku bilang, lepaskan dulu tanganku. Waktu dilepaskan, tangan si Nona yang putih halus itu berubah merah. Buru-buru Cheng Ih mengelus-elus dan meniup dengan mulutnya untuk mengurangi rasa sakit. Dia tampak menyesal telah berbuat kasar. Otakmu memang tolol, jadi tak dapat memikirkan kalau Cici. Peng mempunyai kuda sakti Se Choo Hoa kata Tan Hi. Namun Cheng Ih masih belum jelas, serunya, Se Choo Hoa. Ai, benar. Justeru memang aku hendak menegur adik Peng, mengapa kuda kesayanganku itu diberikan lain orang. Jangan ngelantur. Se Choo Hoa adalah seekor kuda cerdas. Dia dapat mewakili Cici pengminta bantuan ke Suatsan. Cheng Ih makin terheran-heran, serunya dengan kaget, Se Choo Hoa dapat mengundang bala bantuan? Apa kuda itu bisa bicara? 27. Jangan lengah menjaga orang. Apakah hal itu berbahaya sekali? Beritanya Cheng Ih. Memang sungguh berbahaya, karena kau tak mengetahui bagaimana pribadi Lian Hoa kaucu itu. Kelak pabila Tian Lam Ting Siu menyertai, itu tentu berlainan halnya. Betapa panjang lebar keteranganku ini, akhirnya toh kembali pada apa yang ku kemukakan di muka tadi. Itu tidak termasuk ilmu kepandaian silat, tapi tergolong dalam urusan dunia. Cheng Ih segera membantu mengemasi cawan dan alat-alat makan. Setelah siap, mereka berdua lalu turun dari kehangsan. Rupanya Cheng Ih merasa gembira sekali bercakap-cakap dengan tokoh aneh itu. Bercakap beberapa jam, rasanya melebih belajar buku beberapa tahun. Lokoko, kau sungguh baik sekali katanya. Ai, jangan keliwat memuji kata suatnya ku Aisyu. Cheng Lote, percaya tidak kawakan hukum karma sebab dan akibat? Ah, sari pelajaran Buddha itu sungguh dalam sekali. Sampai pun kulitnya saja, aku tak berani coba-coba memberi tafsiran sahut Cheng Ih. Mengusap jenggotnya yang putih panjang, suatnya ku Aisyu tertawa, aku pun tak berani sembarangan mengungkap. Hanya saja aku percaya ada sebab tentu ada akibat. Berbicara tentang hukum sebab akibat itu, kalau sewaktu di Cilangguan kau tak menawarkan diri membawakan koporku, tentu aku tak nanti mengetahui bahwa perangainmu itu murni. Dan aku pun tentu terlepas dari banyak kerepotan, hingga tak sampai perlu kesucuan. Cheng Ih tertegun hentikan langkah. Kau maksudkan, karena aku maka lo koko kesu. Cuan? Mengapa tidak? Akulah yang menyuruhmu melukai orang, padahal telah ku ketahui bahwa kau hendak buru-buru menuju ke Lemhe. Masakan aku tega begitu saja membiarkan Hoa Hoa Kongcu menempuh perjalanan jauh dengan membawa luka berat. Apakah aku tak secara bersembunyi merawatnya? Amboi, sungguh hebat sekali perhitungan lo koko itu. Ai, jangan terlalu memuji, aku memang gemar menolong dendamu dengan busan haicu, barulah hatiku lega kata suat niya koaisiu. Sebenarnya aku bermaksud ke Lemhe melihat ramai-ramai, tapi pihakmu sudah cukup orangnya apalagi semuanya lebih lihai dari aku. Ai, benar jumlahnya mencukupi, tapi kalau dikatakan setiap orang itu lebih lihai dari lo koko, itulah tidak benar tukas Cheng Ih. Boang San Cu, Suat San Lo Jin, Tian Lem Ping Siu, adalah tokoh-tokoh yang terkemuka dalam zaman ini. Ditambah pula dengan kau Cheng Ih, ha, kini teringat aku. Si baju putih. Yang telah mendahului perjalanan kita itu, bukankah kawanmu wanita? Hai, apakah lo koko jelas kalau dianya seru Cheng Ih dengan kaget, tapi pada lain saat dia tenang kembali, katanya, rasanya tak mungkin kalau dia, karena dia tengah menuju ke Suat San. Kini tertawalah suat niya koaisiu, aku pun sudah tahu kalau ia pergi ke Suat San itu. Tapi si baju putih itu benar-benar mirip dengannya. Ilmunya mengentengi tubuh luar biasa cepatnya, dalam sekejap saja ia sudah dapat mengejar aku. Terang kulihat ia itu seorang wanita dan mengenakan pakaian serba putih. Memang sewaktu berada di kota Pehsetin, Cheng Ih pun pernah melihat bayangan putih itu. Dia pun mempunyai perasaan serupa dengan yang dikatakan suat niya koaisiu itu. Begitu tangkasil mungkin keng si baju putih itu, hingga dia tak dapat melihatnya jelas. Loh koko, telah berapa lama kiranya Boang San Chu tadi lalu di sini kata Cheng Ih selang berapa jenak kemudian. Lebih dari sejam lamanya, barangkali sukar untuk mengejarnya kata suat niya koaisiu. Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka sudah turun dari gunung ke Kongsan. Suat niya koaisiu ajak Cheng Ih singgah dulu di desa Tengkong karena dia perlu membeli kode untuk mengejar perjalanan Hoa Hoa Kong Chu. Cheng Ih menanyakan apakah setelah urusan di Su Chuan selesai, tokoh itu akan terus pulang ke suat niya. Ada apa sih tanya suat niya koaisiu? Setelah masalah lamhei selesai, aku berhasrat untuk mengunjungi suat niya san, tapi ku khawatir tentu mengganggu ketenteraman seorang kojin agung seperti lo koko ini. Ha, ha, rupanya kau telah ketularan gaya si Hoa Hoa Kong Chu, ialah hendak mengilih hati orang. Ha, ha, terima kasih atas budi kecintaanmu itu. Inilah yang dikata kalau berjodoh sekalipun ribuan li tentu berjumpa, tapi jika tak berjodoh meskipun berhadapan juga tak berakal bertemu. Turut pendapatku, kita masih mempunyai rejeki untuk bertemu lagi. Habis berkata, suat niya koaisiu tertawa panjang, tapi pada lain kilas dia teringat sesuatu. Tangannya merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah benda, katanya. Si Hoa Chu, kau hendak minta apa saja itu? Loh koko, urusan dunia terlalu sulit, aku tak berani mencita-citakan sesuatu yang tidak-tidak. Kita bertaruh saja, bagaimana? Bagus, bagus, habis kulak, beli, lalu dijual. Kau hendak menggunakan permainan Hoa Hoa Kong Chu menimpa kepalaku. Bagus, bagus, katakanlah. Begini, biarlah ku tebak benda yang berada di dalam tanganmu itu. Kalau menebak tepat, berikanlah benda itu kepadaku. Kalau salah, akan ku haturkan tiga kati arak dan lima kati daging. Bagaimana? Seorang lelaki mana dapat dipikat dengan barang makanan? Kau kira aku mudah kau selomoti, ya? Ai, dalam menebak, kalah menang bukan soal. Nah, biar sekarang ku tebaknya. Suat ni aku Aisyu kebutkan tangan mencekak pinggang, katanya dengan tertawa, ternyata kau belum lulus dan masih perlu belajar beberapa tahun lagi kepada Hoa Hoa Kong Chu. Tapi aku lebih tampan dari kau, tak usah kau susah-susah menebak, aku sudah mengetahui apa pikiranmu itu. Ho, ni ku berikan padamulah. Dalam tangan yang disodorkan suat niya koai hiap itu ternyata berisi sebuah botol kecil dari kumala. Di atas kertas yang menempel pada botol kecil itu tertera tiga buah huruf yang berbunyi syok bengtan atau pil penyambung nyawa. Memang tepat seperti yang dikatakan suat niya koai hiap itu. Yang dikehendaki hati ceng ih, ialah pil mujijat syok bengtan itu. Tapi karena isi hatinya telah diduga orang, dia malahan merasa tak enak. Diam-diam dia bersyukur, yang berhadapan itu seorang sahabat, kalau musuh, wah tentu amat berbahaya. Setelah menerimakan botol kemala ke dalam tangan ceng ih tokoh dari suat niya itu tertawa lagi, Ceng Lote terlalu jujur, tak mau meniru perbuatan orang. Orang kuno memberi petunjuk sekalipun tak boleh mengandung hati untuk mencelakai orang, tapi jangan meninggalkan kewaspadaan untuk menjaga orang. Tak usah kau ke suat niya mencari padaku, karena lebih mudah kalau aku yang mencarimu. Nah, selamat jalan. Terhadap pribadi tokoh dari Gunung Suat niya itu, sungguh-sungguh tak tahu ceng ih untuk mengatakan perasaan hatinya. Mengindahkan ataukah rasa sayang. Setiap kata dan tingkah tokoh itu, selalu berkesan dalam lubuk hatinya. Sebenarnya masih merasa kurang saja dia, tapi karena orang sudah mengucapkan kata perpisahan, dia merasa berat sekali hatinya. Kelak apabila berjumpa lagi, apakah aku masih harus membahasakan lo koko atau suat niya koai hiap atau tian tukian gun? Tertawalah suat niya koai hiap, sahutnya, apa halangannya dengan sebutan lo koko itu? Itu atas kemauanku sendiri, orang lain masakan mengurusi. Sebenarnya kurasa empat kata tian tukian gun, lebih sedap didengar dari suat niya koai hiap. Sampai bertemu lagi. Dengan ucapan itu, sambil menjinjing kopor rotannya, dengan beberapa loncatan, menghilanglah sudah tokoh aneh itu dari pemandangan. Ceng ih terlongong-longong memandang orang tua yang muncul perginya selalu secara mendadak itu. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Dengan hati hampa, dia ayunkan langkah menuju ke kota Tonghong. Setelah mengasuh sehari, malamnya dia lanjutkan pula perjalanannya menuju ke selatan. Makin masuk ke daerah selatan, hawanya makin berlainan, jauh berbeda dengan iklim daerah Kuan Gwa yang bersalju itu. Melalui O'ulam lalu ke Kuitang. Ceng ih tetap menempuh kera yang sama, siang mengasuh malam berjalan. Setiap harinya dia harus menempuh delapan ratusan li. Kemudian setelah sehari semalam naik perahu melayari selat lengciu, akhirnya tibalah dia di kota Heigo. Kota itu merupakan kota dagang yang besar di daerah Lemhe. Pantainya penuh berhias dengan lampu dari perahu-perahu nelayan. Ceng ih mencari sebuah penginapan. Diam-diam dia merasa heran mengapa selama tiba di kota bandar situ, dia tak menampak bayangan pengji. Akhirnya dia mengambil putusan, malam nanti hanya akan pesiar dulu melihat-lihat keadaan kota, sekalian untuk mencari tahu di mana tempat menginapnya boang sancu dan rombongannya. Sehabis makan malam, dia segera keluar melihat-lihat kota. Ternyata kehidupan malam di kota situ, amat ramai sekali. Kedai minum dan rumah-rumah makan penuh sesak dengan tetamu-tetamu. Suatu hal yang membuat heran ceng ih, ialah kota itu banyak terdapat orang-orang persilatan. Ada yang berpakaian jubah, ada yang berdandan ringkas, mereka mencampurkan diri ke dalam rombongan orang yang berbondong-bondong, di jalanan. Sikapnya seperti hendak mendengar-dengar dan mencari-cari sesuatu. Apakah keadaanku ini telah diketahui, atau karena rombongan boang sancu itu makap ihak lem hepe lalu berjaga-jaga. Kalau benar begitu, ah, rencanaku untuk menyelundup secara diam-diam, tentu akan gagal pikirnya. Sembari berjalan, tak putus-putusnya ceng ih memasang metu ke arah orang yang sikapnya mencurigakan itu. Sejak mendapat kuliah dari swatniya koai hiap kini ceng ih makin terbuka lebar matanya. Jangan lengah menjaga orang, demikian selalu dia teringat akan petuah tokoh itu. Dengan sikap wajar, dia berjalan, namun metu dan telinganya selalu dipasang. Tapi untuk kekagetannya, makin lama dia makin merasa ada sesuatu yang kurang beres. Setiap rumah makan, kedai minum dan hotel, tentu terdapat beberapa orang yang bersikap aneh. Mereka berdiri di muka pintu, sembari pasang ngomong sembari mendengarkan sesuatu. Tiba-tiba dari arah muka tampak ada serombongan orang berduyum datang. Berisik dan kacau sekali keadaan mereka itu. Ceng ih terpaksa menyingkir ke pinggir. Ketika mengawasi, ternyata di dalam rombongan itu terdapat empat orang pader yang berjubah merah dengan berjalan terhujung-huyung di tengah jalan, seperti orang yang mabuk. Bukankah mereka itu rombongan keempat cunci ya? Turut gelagatnya, mereka itu memang sengaja menampakkan diri diam-diam. Ceng ih terkejut demi melihat keempat paderi itu. Dalam dia berpikir begitu, keempat cunci ya itu sudah menuju ke tepi pelabuhan. Ceng ih segera campurkan diri dalam rombongan orang-orang itu menuju ke sana. Ai, di tepi laut situ ternyata ramai sekali. Lima buah perahu besar berjajar-jajar, di tengah-tengahnya terdapat perahu mewah yang biasanya dipakai boang sancu. Lampunya yang terang-benderang, membuat tubuh perahu. Perahu itu seperti di siang hari. Suara seruling, him dan lain-lain alat tetap buhan, melengking sahut-menyaut. Di buritan dan haluan perahu, semua dijaga oleh pengawal-pengawal yang tegar. Hem, segala keangkeran yang terdapat di Xiaonggo Taisan, semuanya didatangkan ke Lemhei. Begitu tiba di tepi laut, keempat cunci ya itu segera naik ke atas perahu. Sampai di situ barulah rombongan orang-orang itu sama bubaran. Oleh karena tak leluasa kalau sampai kepergok anak buah boang sancu, Ceng ih pun segera pulang ke hotelnya. Ho, kiranya boang sancu mengerahkan seluruh anak buahnya, maka tak mengherankanlah kalau jejaknya segera ketahuan oleh pihak Lemhei. Makanya mereka segera menyebar metu-metu uteka menyelidiki kata Ceng ih seorang diri. Ini kebenaran sekali bagiku. Selagi mereka tumpahkan perhatian pada rombongan boang sancu, dapatlah malam ini aku menyelundup ke markas mereka. Melihat persiapan itu, Ceng ih menduga kalau boang sancu secara terang-terangan akan mengadakan konfrontasi dengan pihak Lemhei. Buru-buru dia kembali ke hotel. Diputuskan, selagi pihak Lemhei pusatkan perhatian kepada pihak boang, malam nanti dia akan menyelundup masuk untuk membebaskan Tanhi Kongcu. Tiba di hotelnya, Ceng ih terus langsung menuju ke kamar. Oleh karena kamarnya gelap, jadi dia segera menyulut korek. Tapi baru hendak disulutkan ke arah lampu, tiba-tiba ada serangkum angin halus meniup api itu padam. Di dalam kamar tertutup rapat, tak mungkin angin masuk. Jadi yang meniup tadi terang bukan angin biasa. Dalam kejutnya, Ceng ih menyurut mundur. Ceng ih yang selalu waspada itu, segera enjot tubuhnya ke muka kamar. Disulutnya pula sebatang korek dan astaga. Siapakah gerangan yang duduk di dalam kamar itu? Begitu keras hati Ceng ih bergoncang, hingga beberapa jenak dia terlongong-longong. Dari dalam kamar yang remang-remang cahayanya itu, tiba-tiba terdengar lengking ketawa. Mengapa berdiri seperti patung di luar? Di kamar sini gelap seperti setan, lo menyusul sebuah nada tinggi berseru. Seperti tersedot magnet, Ceng ih menerobos masuk dan memeluk tubuh orang itu erat-erat. Siapakah gerangan dia? Tak lain tak bukan ialah Tan Hi Kong Chu. Ceng ih melepaskan rindu dendamnya dengan cumbuan yang mesra. Laman yang kedua kekasih itu kelelap dalam lautan asmara, sampai akhirnya setelah berhasil melepaskan diri dari pelukan Ceng ih, Tan Hi lalu menyulut lampu. Ayuh, kita makan dulu. Cici Peng mengatakan, tak usah menunggunya. Ceng ih seperti diguyur dengan air dingin. Serentak dia loncat berdiri dan berkata dengan terbata-bata, Jadi kau, adik Peng, yang membawa kemari? Dia sekarang. Di mana? Sikap Ceng ih itu, sudah diduga lebih dahulu oleh Tan Hi. Penang-tenang saja nona itu menyahut, mengapa begitu ngotot? Kan lebih baik sambil makan sambil bercerita bukan? Ceng ih masih seperti bermimpi. Serambut di belah tujuh pun dia tak percaya Peng Ji bisa berbuat begitu. Dipandangnya Tan Hi Kong Chu lekat-lekat. Mengapa memandang orang begitu macam? Apa wajahku tumbuh bunga Tan Hi menegurnya dengan likat? Sudah lama tak berjumpa, aku seperti bermimpi. Ceng ih tertawa. Tan Hi tertawa juga, serunya, memang penghidupan itu, seperti impian. Aku pun mempunyai perasaan begitu. Kini ayahku hendak menempur Lam Hei, apakah aku harus munculkan diri? Ay, repot ini. Ceng ih pun tak tahu bagaimana harus menjawab. Mengusulkan Tan Hi bersembunyi saja kah? Ah, rasanya terlalu ingat pada kepentingan diri sendiri saja. Boang dan Tan Hi adalah ayah dan anak. Sebaliknya kalau mengusulkan nona itu munculkan diri pun salah. Boang tetap berwatak keras. Setelah pertempuran selesai, tentu dia akan membawa pulang puterinya ke Xiaonggou Taishan lagi. Dengan demikian, bukankah dia, Ceng Ih, akan menggigit jari pula? Ah, sulit. Tan Hi mengetahui kesukaran Ceng Ih. Dia simpangkan pembicaraan, ujarnya, lebih baik tunggu saja bagaimana Cici Peng nanti memutuskan. Ah I, sejak dari Tai Guan Hou, kita sudah berpisah hampir dua bulan. Untuk jerih payahmu mondar mandir kian kemari, hendak ku haturkan secawan arak tanda terima kasihku. Ceng Ih cepat meneguk habis arak pemberian kekasihnya itu, lalu menanyakan beradanya Peng Ji dan bagaimana nona itu dapat membebaskan Tan Hi. Cici Peng datang kemarin hari. Selagi orang tak bersiaga, ia menyelundup kenggou Chi San dan membebaskan aku. Sehari tadi kita tunggu kedatanganmu di sini, sekalian menjaga diri kalau-kalau Lam He Jiloh melakukan pengejaran. Kemudian setelah rombongan ayahku tiba, barulah kita masuk ke hotel ini. Berhenti sejenak, ia melanjutkan pula, Cici Peng memperlakukan aku dengan baik sekali. Katanya dia hendak membuat kau terkejut besar. Tapi, Ai, tadi kau terkejut tidak? Aku sepertinya tak melihat jelas. Apa? Kau tak tahu tadi seru Ceng Ih sembari melangkah maju. Sungguh aku tak tahu Ai, tadi kau kasar sekali. Dengan wajah kemerah-merahan Tan Hi melirik ke arah anak muda itu. Bertabur warna merah jambu, Tan Hi makin cantik tampaknya. Kalau pengjah ibarat sekuntum bunga teratai yang suci bersih, adalah Tan Hi laksana bunga botan yang cantik agung. Pikiran Ceng Ih jauh melayang-layang. Selagi orang-orang Lam He pusatkan perhatian kepada rombongan ayah, Cici Peng kembali menyelundup kenggol Cisan untuk menyelidiki keadaan mamanya, menerangkan Tan Hi. Kembali Ceng Ih seperti terpagut tular. Jadi seorang diri dia menerjang usahanya? Ayuh, kita lekas menyusulnya seru Ceng Ih tergopoh-gopoh. Tan Hi hanya tertawa tenang, ujarnya, memang penglihatan Cici Peng itu tajam sekali. Dia bilang, kau ini berwatak terburu-buru seperti kera. Dengarkan, tadi Cici Peng pesan wanti-wanti supaya kau menunggu saja di sini. Dengan kepandaian yang dimiliki, dia dapat leluasa masuk keluar ke markas Lam He, apalagi bala bantuan dari Swatsan, akan segera tiba di sini. Ceng Ih kagum atas kelihayaan Nona dari gunung salju itu. Dalam ilmu Gin Kang, dia mengaku kalah dengan Nona itu. Lebih baik dia mengindahkan pesan Nona itu saja. Namun waktu mendengar keterangan terakhir dari Tan Hi, dia terperanjat heran, tanyanya, rombongan Swatsan akan kemari? Kan adik Peng tak mampir ke sana, masakan mereka mengetahui urusan ini? Apakah kau yakin dia tak ke sana? Tan Hi balas bertanya. Ceng Ih pentang matanya lebar-lebar menatap Tan Hi. Kiranya hanya setan yang percaya kalau dia mampir ke Swatsan. Kan kalian hendak mempermainkan aku, ya? Hi, kalau tak bicara terus terang hem. Tiba-tiba tangan si Nona yang masih dipegangnya itu, segera dipijat keras-keras. Saking sakitnya, Tan Hi sampai menjerit. Ya, ya, aku bilang, lepaskan dulu tanganku. Waktu dilepaskan, tangan si Nona yang putih halus itu berubah merah. Buru-buru Ceng Ih mengelus-elus dan meniup dengan mulutnya untuk mengurangi rasa sakit. Dia tampak menyesal telah berbuat kasar. Otakmu memang tolol, jadi tak dapat memikirkan kalau Cici Peng mempunyai kuda sakti. Se Cu Hoa kata Tan Hi. Namun Ceng Ih masih belum jelas, serunya, Se Cu Hoa. Koma Ai, benar. Justeru memang aku hendak menegur adik Peng, mengapa kuda kesayanganku itu diberikan lain orang. Jangan ngelantur. Se Cu Hoa adalah seekor kuda cerdas. Dia dapat mewakili Cici Peng minta bantuan ke Suat San. Ceng Ih makin terheran-heran, serunya dengan kaget. Se Cu Hoa dapat mengundang bala bantuan? Apa kuda itu bisa bicara?